Welcome to Tia's Craft Yeay, kita ada video tutorial baru nih Bunga cantik dan simple dari bahan akrilik Jadi pantengin sampai habis ya Oke teman-teman, jadi kita akan praktik Membuat satu kuntum bunganya terlebih dahulu Untuk bahannya kita siapkan 6 daun pintir Lalu ada 1 mutiara beri ukuran 12 Kemudian 1 kelopak ceper 3 tetes lavender 4 daun bambu Kawat twisty Senar ukuran 150 Dan tangkai bunga lentur ukuran 16 Oke teman-teman, langsung aja yuk kita bikin Yang pertama, siapkan senar dengan panjang 40 cm Kemudian lipat bagi 2 sama panjang Jika sudah, maka kita akan memasukkan daun pelintir ke sebelah kanan dan sebelah kiri senar Posisi daun pelintirnya menghadap ke atas ya teman-teman Jangan sampai terbalik Lalu masukkan senar bagian kanan ke dalam daun pelintir yang ada di sebelah kiri Kita satukan mereka berdua Jika sudah, tarik daun pelintirnya sampai ke tengah Usahakan panjang senarnya tetap sama ya Bisa dijepit menggunakan jari telunjuk dan jempol Tarik sampai bertemu dengan daun pelintir yang lain Seperti ini Nah, lakukan juga ke 4 daun pelintir yang lainnya Pertama, masukkan ke senar sebelah kiri Lalu senar sebelah kanan mengikuti Masuk ke dalamnya Seperti ini Dan tarik lagi sampai bertemu dengan daun pelintir yang lain Oh iya teman-teman Semua bahan dalam pembuatan bunga ini sudah disediakan di tokonya Tiascraft ya Ada di link deskripsi boxnya Selamat berbanja Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan Masukkan saja sisa daun pelintirnya ke dalam senar Jika sudah, masukkan senar sebelah kanan yang ini Ke dalam daun pelintir paling ujung Agar rangkaiannya menyatu Masukkan saja seperti arahan ya teman-teman Seperti ini Kita masukkan Yap, sudah masuk Lalu kita balik posisinya Seperti ini Dan kita ikat Ikatnya cukup 3 kali aja ya teman-teman ya Ikatannya juga pastikan yang kuat Nah, jika sudah diikat teman-teman Kita potong aja sisa senarnya Kalau Tiascraft potongnya lebih enak menggunakan gunting kuku ya Lebih simple aja rasanya Nah, ini rangkaian daun pelintirnya Lanjut ke langkah berikutnya Siapkan kawat misti dengan panjang 70 cm Lalu masukkan mutiara beri ukuran 12nya ke dalam kawat twisti ya teman-teman Masukkan saja kurang lebih sampai 10 cm Kemudian lipat kawat twistinya seperti ini Tugas selanjutnya adalah Mempelintir kawat twisti sepanjang 10 cm tadi ya teman-teman Sampai sejauh ini Jika sudah Maka kita akan menyatukan rangkaiannya Masukkan rangkaian daun pelintir yang sudah kita buat Kemudian kelopak cepernya Tarik sampai atas menemui mutiara beri Tarik aja sampai bertemu Nah, ini sudah bertemu teman-teman Kita eratkan, kita kencangkan ya Pegangnya ada di ujung kelopak cepernya Lalu lipat lagi kawat twistinya ke atas Sampai menemui ujung kelopak cepernya Dan kita eratkan putar sebanyak 3 kali Jika sudah diputar dengan kuat sebanyak 3 kali Maka tugas kita adalah Mempelintir sisa kawatnya sampai ke bawah Sampai selesai ya teman-teman Nah, jika sudah Tinggal kita potong dan rapikan saja Oh ya teman-teman Dalam proses mempelintir Usahakan tetap rapi ya Tapi harus hati-hati Karena kadang kawat twisti Bisa membuat jari tangan kita sedikit terluka Oke, good job Satu kuncungnya sudah selesai Ya, sebenarnya belum selesai sih Kita masih harus merangkai Daun bambunya Siapkan kawat twisti dengan panjang 10 cm Kemudian kita masukkan daun bambu ke tengah Lilitkan 2 kali Baru pelintir sampai habis Ke ujung kawat twisti ya teman-teman Lakukan hal yang sama Ketiga daun bambu yang lain Jika sudah menyiapkan Rangkaian daun bambu Kita akan membuat Rangkaian putih bunga Siapkan kawat twisti dengan panjang 40 cm Dan masukkan 3 tetes lavender ke dalam Kawat twisti ya teman-teman Masukkan semuanya aja teman-teman Dan kita akan mempelintir Tetes lavendernya Satu per satu Ya, masukkan aja semuanya teman-teman Dan kita akan mempelintir Satu per satu Untuk tetes lavender yang pertama Kita akan mempelintir lebih panjang Daripada tetes yang lain Jadi posisi dia nanti akan lebih tinggi Dibanding tetes yang lain Mungkin susunannya bisa seperti Tetes pertama 5 cm Yang kedua 4 cm Dan yang ketiga 3 cm Kamu bisa melakukannya Seperti contoh dalam video tutorial ini ya teman-teman Seperti cara mempelintir Dan cara yang lain Oke, ketiganya sudah dipelintir Tinggal kita satukan saja Ya, jika sudah Maka kita tinggal rapikan saja Rangkaian putih bunganya Oh iya teman-teman Sejauh ini gimana? Bisa mengikuti tutorialnya dengan mudah? Semoga bisa ya Oke, lanjut ke langkah terakhir Kita siapkan kawat twisty dengan panjang 1 meter Dan tangkai bunga lentur ukuran 16 Kemudian yang pertama Kita satukan putih daunnya terlebih dahulu Dan lilitkan kawat twisty-nya Setelah dililit teman-teman Kita pelintir ya teman-teman Kita pelintir dan kita coba Kita rapikan terlebih dahulu Nah, jika sudah sepanjang ini Kita gabungkan daun bambunya Sama, kita lilit baru kita pelintir Ketiga, kita gabungkan Rangkaian kuntum bunganya teman-teman Caranya juga sama Lilit terlebih dahulu baru dipelintir Oh iya teman-teman Dalam proses terakhir merangkai bunga ini Penting banget kita tahu cara menyusunnya Jadi usahakan jika posisi daun sudah di sebelah kiri Maka bunganya jangan di sebelah kiri juga Bisa geser atau posisinya zigzag ya teman-teman Jadi tidak bertumpuk di sebelah kanan atau kiri saja Supaya apa? Supaya komposisi bunganya lebih seimbang dan terlihat lebih cantik Kurang lebih seperti itu teman-teman Nah, ini tampilan akhir bunganya Ketika semua kawat twisty-nya sudah kita lilitkan sampai bawah Nah, ini dia bunganya Gimana teman-teman? Cantik kan? Posisinya Gak ada yang bertabrakan Kita juga sedia warna lain teman-teman Semuanya ada di tokonya Tiascraft Kamu tinggal pilih aja Mau mix warna seperti ini Atau satu warna aja juga bagus Lanjut ke langkah yang terakhir-terakhir-terakhir banget Kita akan merangkai bunganya ke dalam vas bunga Jadi kita harus menyiapkan vas bunga, pasir akrilik, dan rumput artificial atau rumput palsu Untuk rumput palsunya ini kita cukup 4 kotak aja 1, 2, 3, 4 Kita cukup 4 kotak aja untuk menjadi penutup vas bunganya Semua bahan ini ada juga di Tiascraft Jadi kamu jangan khawatir buat nyari kemana-mana Lanjut teman-teman Kita masukkan tangkai bunga ini ke dalam vas bunga Kalau tangkainya terlalu panjang Kita bisa potong aja ujungnya ya Nah, dalam proses menyusunnya ini Semua murni berdasarkan selera kita aja Mungkin tipsnya jangan terlalu berdekatan atau berjauhan Antara satu sama lain ya teman-teman Karena jika seimbang Maka akan terlihat lebih bagus ketika ditampilkan Ini dia bunga cantik dan simple dari bahan akrilik Jangan lupa like, komen, dan subscribe Thank you Bye 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 Bye